Nyulisewu, zaman modern kayak gini, si Onok yang menolak tes ini, tes ini, lebih jelas. Beliau melakukan penelitian dengan DNA, dengan literatur-literatur lama, ternyata kesimpulan dia, kesimpulan dia bukan saya nih, kesimpulan dia. Alasannya zaman Nabi Ka'ono, zaman Salaf Soleh Ka'ono, zaman Imam Shafi'i Ka'ono, lelek mikir zaman Sa'ono Ka'ono Pororabuh. Bahwa nasab Ba'alwi yang menurunkan Habib-Habib di Nusantara ini putus kayak iman, kelebihannya punya data, punya teori, punya metode lah. Nah yang marah-marah ini belum bisa membuktikan kesalahannya kayak iman. Zaman Nabi Ka'ono nginiki, zaman Imam Shafi'i Ka'ono, zaman Sa'iki O'ono, apa terus diapeikan? Yang diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah faham ya. 12 pertanyaan Kiai Haji, Imaduddin Usman sampai sekarang Rabitah Alawiyah tidak bisa dijawab. Semoga dengan penjelasan ini kita bisa faham dan semoga bermanfaat dan barokah amin. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara. Kami dari channel Tinta Nusantara minta maaf apabila video ini menyinggung perasaan Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Saran dan kritikan Anda saya tunggu. Selamat menyaksikan. 12 pertanyaan Kiai Haji, Imaduddin Usman sampai sekarang Rabitah Alawiyah tidak bisa dijawab. Pertanyaan penulis yang dikirimkan kepada Rabitah Alawiyah yang berjumlah 12 pertanyaan belum ada jawaban. Dan memang pertanyaan itu akan sulit dijawab jika kita tidak ingin mengatakan mustahil. Mengapa? Usaha-usaha pencarian sumber itu, jika memang ada, maka sudah ditemukan oleh para pendekar sejarah dari kalangan Ba'alwi seperti Abdullah Al-Habshi, Alwi bin Tahir, Ubaidillah Al-Sakaf, Yusuf Jamalulayl Del. Merekalah keluarga Ba'alwi yang telah menyusuri jalan-jalan setapak dari lorong-lorong gelap nasab Ba'alwi berharap akan ada setitik cahaya yang dapat menyebab kegelapan itu. Tetapi usaha maksimal itu belum memberi harapan berarti. Malah kenyataan penelusuran itu menyimpulkan telah terbukti, tidak ada satu kitab sezaman pun menyebut Ahmad bin Isa pindah ke Hadramaut, tidak ada satu kitab pun menyebut ia bergelar Al-Muhajir, tidak ada satu kitab nasab pun, bahkan kitab sejarah, sampai abad ke-9 Hijriah yang menyebut Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah. Bahkan, penulis meyakini, jika manuskrip-manuskrip Yaman yang masih perawan ditemukan, dalam keadaan ia masih suci dari tangan Ba'alwi, maka, nasib nasab Ba'alwi akan semakin berada dalam titik nadir. Mengapa demikian? Begini kisi-kisinya. Ibnu Samrah, wafat 586 Hijriah, sejarawan Yaman dari kota Al-Janad, ia menulis sebuah kitab tentang para ulama Yaman dari masa Nabi Muhammad saw sampai masanya, termasuk ulama-ulama Hadramaut dan Mirba. Kitabnya berjudul, Tobakotu Fukuhail Yaman, kitab ini adalah segelintir mutiara yang ditemukan dari sekian banyak mutiara Mansukrip Yaman yang belum ditemukan. Ia ditemukan bukan oleh keluarga Ba'alwi. Ia ditemukan seorang filolog Mesir yang bernama Sheikh Fuad Said dan diterbitkan oleh penerbit Darul Kolam Beirut, Libanon sekitar tahun 1956. Kitab ini secara lengkap menyebut ulama-ulama tabiin tingkatan pertama seperti Tawus bin Qayasan, Wahab bin Munabih, Al-Dahak, dan lain-lain. Dalam kitab itu ada fasal yang khusus menerangkan tentang para ulama yang ada di kota Mirbat, Ahwar, Meifah, Hadramaut, Tarim, Adn, Lahaj, Inham, Asyolwu, Al-Jawwah, Khadir, Asyabaniyah, dan Al-Muafir. Dilihat dari tahun wafatnya Ibnu Samrah, yaitu tahun 586H, seharusnya ia mengenal delapan nama keluarga Ba'alwi yang masa hidupnya sebelum Ibnu Samrah meninggal, atau semasa dengan hidup Ibnu Samrah. Delapan nama itu adalah, Ahmad bin Isa, wafat 345 Hijriyah Ubaidillah, wafat 383 Hijriyah Alwi, wafat 400 Hijriyah Muhammad, wafat 446 Hijriyah Alwi II, wafat 512 Hijriyah Ali Halikosam, wafat 529 Hijriyah Muhammad Sohib Mirbat, wafat 550 Hijriyah Ali Walidul Faqih, wafat 590 Hijriyah. Delapan nama tersebut, disebut dalam literasi kitab-kitab yang dikarang Ba'alwi, seperti Kitab Al-Burqoh Karya Ali Al-Sakran, sebagai para ulama dan para wali besar. Tetapi, semua nama-nama itu tidak disebut oleh Ibnu Samrah. Miris memang, nama-nama yang pada abad milenial ini disebut sebagai ulama besar, tetapi ulama setempat di masanya tidak mengenal mereka. Ada dua kemungkinan nama-nama keluarga Ba'alwi itu tidak disebut, yang pertama, mereka memang ada, tetapi mereka bukan siapa-siapa, bukan fukoha dan juga bukan ulama, apalagi awliya, sehingga mereka tidak laik dimasukkan dalam Kitab Ibnu Samrah. Kemungkinan yang kedua, memang nama-nama itu tidak pernah dilahirkan di Yaman, kecuali Ahmad bin Isa yang terkonfirmasi sosok historis di Irak dan tidak pernah hijrah ke Yaman. Dan, agaknya, ketujuh nama lainnya, sangat patut diduga, bukan sosok historis, nama-nama ciptaan pada generasi selanjutnya. Kita perhatikan saat Ibnu Samrah menyebut siapa saja ulama-ulama yang ada di Hadramaut, ia menyebut nama ulama-ulama diantaranya, Abu Junais, Abu Jahusi, wafat 553 Hijriah, Abu Akdar Hakim di Tarim. Ibnu Samrah menyebut Abu Akdar ini sebagai ulama-ulama ahli dalam, kiroat sab'ah, dan ahli fikir. Nama lainnya adalah Abu Bukair, ia wafat dalam keadaan syahid di Tarim tahun 575 Hijriah, lihat Kitab Tobakot Ibnu Samrah halaman 220. Perhatikan angka tahun ini, 575 Hijriah, adalah tahun di mana ahli ayah Fakih Mukodam hidup di Tarim, tetapi Ibnu Samrah sama sekali tidak menyebut nama ahli tersebut. Pertanyaannya, apakah ahli ayah Fakih Mukodam ini sosok historis yang ada di Tarim ketika itu? Jika pembela nasab Ba'alwi beralasan, tidak disebutnya nama ahli ayah Fakih Mukodam dalam Kitab Ibnu Samrah, karena ketika itu ahli masih hidup, sedangkan Ibnu Samrah hanya mencatat ulama yang telah wafat. Baik, bisa demikian, tetapi kakek Fakih Mukodam alih halikosam ketika itu sudah wafat, ia wafat tahun 529 Hijriah, jika Ibnu Samrah hanya mencatat ulama yang sudah wafat, maka alih halikosam seharusnya dicatat, karena ketika Ibnu Samrah hidup itu alih halikosam sudah wafat, mengapa ia tidak dicatat juga? Padahal, dalam literatur Kitab Karangan Ulama Ba'alwi alih halikosam ini disebut ulama besar. Begitu pula ayahnya alih halikosam yang bernama alwi dua, mengapa juga tidak dicatat? Juga ayahnya alwi dua yang bernama Muhammad mengapa tidak dicatat? Juga ayahnya Muhammad yang bernama alwi'i mengapa tidak dicatat? Juga ayahnya alwi'i yang bernama Ubaidillah mengapa tidak dicatat? Bukankah katanya mereka semuanya ulama? Hanya ada dua kemungkinan mereka tidak dicatat, yaitu seperti kemungkinan alasan sebelumnya, jika tidak karena mereka bukan siapa-siapa pada masanya, maka karena mereka semuanya memang tidak ada di Yaman. Lihat pula dalam Kitab Ibnu Samrah, ketika ia menyebut ulama di kota Mirbat, ia menyebut ulama di sana yang bernama Muhammad bin Ali Al-Qolai yang wafat tahun 577 Hijriah, tetapi ia tidak mencatat orang bernama Muhammad Sohib Mirbat Ba'alwi yang katanya wafat tahun 550 Hijriah. Mengapa? Jawabannya sama dengan di atas. Diulangi, karena bisa jadi ia bukan siapa-siapa ketika itu, atau ia tidak ada di sana. Literasi karangan ulama Ba'alwi, seperti Kitab Al-Mashra'urawi, menyebut bahwa Muhammad Sohib Mirbat ini ulama besar, ialah pembawa mashab syafi'i di Mirbat, bahkan disebut ia guru dari Al-Qolai, tetapi mengapa? Sang murid namanya disebut Ibnu Samrah, tetapi gurunya dilupakan. Betulkah Muhammad, Sohib Mirbat, adalah guru dari Al-Qolai? Betulkah ia pembawa mashab syafi'i di Mirbat? Tidak ada satu referensi pun yang menyebut keduanya, kecuali setelah abad 9 dalam Kitab Karangan Ba'alwi. Mengapa demikian? Anda sekarang tentu sudah dapat menyimpulkan sendiri jawabannya. Bahkan Ibnu Al-Atsir, pakar sejarah abad ke-7 dalam Kitabnya, Al-Kamil Fi Al-Tarih, menyebutkan bahwa gelar Sohib Mirbat itu adalah gelar yang disandang oleh penguasa Mirbat bukan oleh Muhammad Ba'alwi. Ibnu Al-Atsir menyebut, di tahun 601 Hijriah, Muhammad Al-Ahal Sohib Mirbat digantikan oleh mantan menterinya yang bernama Mahmud bin Muhammad Al-Himyari, Al-Kamil Fi Al-Tarih, 10 per 203. Hal ini menjelaskan bahwa, dari gelar Sohib Mirbat saja, Muhammad Sohib Mirbat ini bermasalah, apalagi dari sosok kesejarahannya. Lalu apakah ada nama Muhammad Sohib Mirbat disebut di dalam Kitab Sejarah yang Mutabar sebelum abad 9 yang dikarang bukan Ba'alawi? Jawabannya, tidak ada. Dari sini, kita tahu bahwa tujuh nama keluarga Ba'alawi ini ahistoris. Lalu apakah nama di bawahnya terekam Kitab Sejarah sebelum abad 9? Pembahasan ini pula akan menarik, tetapi akan penulis bahas pada tulisan selanjutnya. Insya Allah. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, buku jawaban Rabita Al-Wiyah dan pembela nasab Ba'alawi lainnya mentok di abad ke-9 Hijriah kini Baklawi fokus membuat iklan. Nabawi TV membuat iklan-iklan pembelaan nasab Ba'alawi yang telah terbukti palsu. Memang, setelah mereka angkat tangan tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis tentang dalil-dalil nasab mereka, yang dilakukan mereka sekarang, nampaknya, hanyalah memproduki video iklan-iklan pendek bahwa mereka masih cucu nabi. Selain memproduksi iklan-iklan, hal yang dilakukan pendukung Ba'alawi adalah bikin mim-mim penghinaan kepada ulama-ulama yang membatalkan nasab mereka. Mereka juga menciptakan sosok fiktif yang diberi gelar doktor untuk membuat narasi di Facebook. Seperti sosok fiktif Dr. Hanifah yang setiap hari memproduksi narasi pembelaan nasab Ba'alawi. Lalu, narasi sosok fiktif Dr. Hanifah itu diangkat ke akun YouTube anonim, seperti akun Raudoh Channel. Ulama Ba'alawi memang sejak dulu pandai membuat sosok fiktif lalu dikesankan ia seperti sosok non-fiksi. Kenapa mereka sampai nekat membuat tokoh fiktif di Facebook seperti Dr. Hanifah? Karena hal itu lebih aman, sosok fiktif tidak bisa ditantang debat. Ia bisa menarasikan apapun lalu selesai. Tidak bisa dihubungi dan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Hal lain yang dilakukan Ba'alawi adalah show of power, menunjukkan masih banyak pengikut seperti yang dilakukan Rizik Shihab dengan berziarah ke Banten. Menurut panitia ziarah, Kurtubi Lebak, ziarah itu diikuti sedikitnya dari empat provinsi, Lampung, Jabar, DKI dan Banten dan sekitarnya, lalu bertakbir mengatakan nasab mereka sahih. Nasab putus tidak bisa disambung dengan mengumpulkan masa. Haploge tidak bisa berubah menjadi J1 dengan berteriak-teriak. Cara lain yang dilakukan Ba'alawi adalah dengan mendatangi para ulama yang mempunyai nama di pentas dunia, tentunya yang memiliki kedekatan dengan Ba'alawi, seperti mendatangi Syekh Mahdi Rojai dari kaum Syiah, Syekh Ali Jumah sahabat Syekh Umar bin Hafiz, dan Syekh Ibrahim Mansur Al-Amir. Yang terakhir ini, Syekh Ibrahim bin Mansur, nasabnya telah dibatalkan oleh asraf di Timur Tengah. Dengan iklan-iklan nasab itu, mereka berusaha bagaimana supaya para mukibin pendukung nasab Ba'alawi masih tetap mau percaya bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Mungkin, mereka menganggap para mukibin itu manusia-manusia yang lugu. Nalar kritis mereka tumpul. Oleh karena itu, iklan-iklan semacam itu harus masif dilakukan, agar para mukibin tidak memperhatikan dalil-dalil kebenaran yang disuguhkan para ulama yang membatalkan nasab Ba'alawi. Seperti iklan yang diperankan oleh dua orang pemain yang kelihatan seperti dari klan Ba'alawi, sedangkan pemeran pembantu dalam iklan cucu Nabi itu adalah seseorang pribumi yang bernama Wafi yang berperan sebagai Gus Wafi, sebagai pemberi dalil. Dalam iklan itu ditampilkan sinario seorang bernama Ading mengerutu, kenapa sih isu nasab gak ada yang jawabin, liar kemana-mana gak ada yang respon. Kemudian temannya menjawab, kata siapa, Ding? Justru Rabitah udah terbitin buku ini sejak Maret tahun 2023, lu bisa download di Rabitah Alwiah. Or, bahkan, di Nabawi TV udah ada penjelasan tentang tes DNA 14 menit, lu bisa juga tonton di situ itu udah dari lama. Bahkan bukan cuma Rabitah loh yang ngasih penjelasan, siapa lagi, sah. Lalu Isa menjawab, nih, sregegegege, lalu muncullah tokoh peran Gus Wafi seperti jin yang tiba-tiba muncul dari kegelapan. Lalu mereka membuat narasi iklan untuk mukibin. Demikian iklan Ba'alwi untuk para mukibin. Menarik bukan? Tokoh peran orang pribumi itu, di dunia medsos sering bernarasi membela nasab Ba'alwi. Namun, penulis tidak pernah menanggapinya, kecuali ketika diskusi di Banten yang diselenggarakan para kuncen makam Sultan Banten. Kenapa penulis tidak pernah menanggapi? Karena kajian nasab dan sejarah memerlukan tingkat logika akademis yang kuat. Ia memerlukan konsep metodologis dari sebuah riset. Ia juga memerlukan ekosistem kritis dalam perjalanan ilmiah seseorang yang menelitinya. Sosok pribumi yang dimaksud tidak memiliki syarat itu, basis pendidikan akademisnya dalam kesarjanaan modern tidak diketahui. Tentu, itu akan menjadi penghambat bagaimana ia mampu menganulir dogma mitologis yang telah berasa sekuat dalam batinnya. Tetapi, untuk iklan di Nabawi TV ini berbeda. Penulis menganggapnya ini adalah hanya iklan yang skenario-nya ditulis oleh akademisi. Pemeran-pemeran iklan itu hanya bintang iklan yang mengikuti sinario. Oleh karena itu iklan itu akan penulis tanggapi, esensi iklan itu akan kita uji. Apakah ia mengiklankan sesuatu yang benar, logis dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak? Dalam iklan itu dikatakan bahwa sudah banyak yang menjawab tesis penulis dan para ulama lain yang membatalkan nasab Baawi. Dalam iklan itu disebutkan beberapa buku diantaranya buku jawaban Rabitah Al-Wiyah, buku Hanif Al-Atas, buku Gus Najih, buku Sidogiri. Mari kita rujak buku Rabitah Al-Wiyah. Buku lain sudah penulis jawab dalam tulisan-tulisan sebelumnya, kecuali buku Sidogiri. Penulis belum membacanya, tetapi dari judulnya, nampaknya itu tidak berbicara tentang nasab. Buku Rabitah Al-Wiyah ini berjudul, Risalah tentang Ahlul Bait dan Nasab Baawi. Buku ini ditulis tanggal 20 April tahun 2023. Sudah lama memang, kenapa tidak penulis jawab? Karena isi buku itu, penulisnya berbicara sendiri tidak menjawab apapun tesis penulis. Ia menulis seperti dalam keadaan normal dan yang membaca hanya para mukibin. Padahal nasib nasab mereka sudah jatuh ke jurang takdir yang tidak dapat dihindari lagi, yaitu bahwa nasab mereka adalah nasabun batilun maudun mardudun munkatiun, nasab yang batil, palsu, tertolak dan terputus. Isi buku dari Rabitah itu sama sekali tidak belum bisa menjawab 12 pertanyaan penulis. Buku itu terdiri dari 7 bab. Bab pertama tentang bersambungnya keturunan Rasulullah sampai hari kiamat. Tentu, bab ini kita sepakat bahwa keturunan Nabi akan senatiasa ada sampai hari kiamat, tapi tentu yang nasabnya asli bukan nasab palsu seperti Ba'awi. Nasab palsu hanya akan mencoreng keturunan Nabi yang asli, karena jelas perangai, akhlak dan sopan santun sebuah gen leluhur itu tetap akan mempengaruhi seorang manusia, sedikit atau banyak. Tentu, individu yang berasal dari suatu gen leluhur tertentu, akan mudah terbawa sifat genetik leluhurnya itu. Jika kita membiarkan orang-orang yang bukan keturunan Nabi mengaku-ngaku keturunan Nabi, maka suatu saat sifat asli genetik itu akan muncul di suatu generasi dan akan mempermalukan kangjeng Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam. Bab kedua tentang keutamaan ahli baik. Memang lucu, bagaimana nasab palsu mereka kemudian dijawab dengan dalil-dalil tentang ahli baik. Untuk keturunan Nabi yang nasabnya sahih saja, definisi ahli baik yang asyah paling sahih tidak mencakup mereka, apalagi nasab palsu seperti Ba'awi. Bab ketiga tentang sikap seorang ahli baik. Dalam bab ini, penulis buku tersebut menasihati para ahli baik untuk bersikap seperti dalam poin-poin berikutnya. Ahli baik yang dimaksud oleh buku ini adalah para Ba'awi yang hidup sekarang. Salah punuk, Ba'awi itu bukan keturunan Nabi, apalagi ahli baik. Lalu buat apa buku ini menasihati para Ba'awi untuk bersikap sebagai ahli baik? Mereka, Ba'awi, bukan ahli baik, bukan keturunan Nabi, hanya orang-orang yang mengaku keturunan Nabi. Titik, tidak ada koma. Bab keempat menerangkan tentang sekilas tentang Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Dari judulnya saja sudah menyalahi kitab nasab para ulama nasab muktabar. Menyematkan gelar Al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa itu sudah, Khalil Adab, kurang sopan kepada keturunan Nabi asli. Ahmad bin Isa tidak mempunyai gelar Al-Muhajir dalam kitab-kitab nasab yang ditemukan paling dekat tahunnya dengan kehidupan Ahmad bin Isa. Gelarnya adalah Al-Abah dan atau Al-Nafat tidak ada gelar Al-Muhajir. Jangan berani-berani memberi gelar keturunan Nabi asli seperti Ahmad bin Isa dengan gelar yang tidak ia inginkan atau yang tidak dikenal para ulama, nanti bisa kualat. Bab kelima tentang Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Dari mana nama, imam, bisa disematkan untuk Ubaidillah? Mana kitab abad keempat atau yang paling dekat dengannya yang menyebut dia sebagai imam? Tidak ada, jangan bikin-bikin sejarah sendiri. Lalu pula, ia disebut sebagai anak Ahmad bin Isa, mana dalilnya? Kitabnya apa? Halaman berapa? Tidak ada. Dalam buku ini Rabi Tahbehujah secara dominan bukan dengan kitab-kitab, tetapi hanya dengan narasi-narasi saja, seperti dengan alasan bahwa walaupun nama Ubaidillah tidak disebutkan oleh kitab-kitab nasab dari abad 4 sampai 9 Hijriah sebagai anak Ahmad, tetapi tidak ada satu ulama pun yang mengingkarinya, halaman 85. Ini pernyataan, orang mudeng. Bagaimana Ubaidillah diingkari ulama abad keempat sampai ke 9 Hijriah, jika namanyanya saja baru dimunculkan Ali Al-Sakran abad ke 9 Hijriah, ia tidak diingkari karena namanya sama sekali belum disusupkan sebagai anak Ahmad bin Isa selama 550 tahun. Alasan lain Rabi Tahh, kenapa kitab-kitab nasab tidak mencatat Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa, adalah karena kitab-kitab itu, katanya, tidak dikarang dengan maksud Ihatah mencakup keseluruhan dalam mencatat H85. Pernyataan tersebut aneh, karena memang jarang ada kitab yang dikarang dengan maksud Ihatah dalam mencatat nasab-nasab. Tetapi tidak mungkin orang yang anaknya empat kemudian ditulis tiga dengan alasan tidak Ihatah. Tidak Ihatah itu misalnya begini, seorang dari keturunan Muhammad bin Ahmad bin Isa menulis kitab nasab untuk mencatat seluruh keluarganya. Lalu ia menulis dari Nabi Muhammad SAW mempunyai anak Hasan dan Hussein, lalu ketika menceritakan anaknya Hasan ia cukupkan sampai anaknya Hasan saja tidak kecucunya dan seterusnya, karena tujuannya adalah akan mencatat keturunan Muhammad bin Ahmad bin Isa yang merupakan jalur Hussein. Jalur Hussein ia catat dengan lengkap sampai Isa bin Muhammad An-Nakib, ayahnya Ahmad bin Isa, karena itu yang menjadi tujuannya. Ketika menjelaskan anaknya Isa bin Muhammad An-Nakib ia catat semua anaknya termasuk Ahmad bin Isa, tetapi hanya dicatat anaknya Isa saja tidak sampai kecucunya. Ketika mencatat Ahmad bin Isa, baru disebutkan semua anaknya dan cucunya. Demikianlah contoh bagaimana sebuah kitab nasab ditulis. Jadi sekali lagi, anak Ahmad bin Isa dicatat cuma tiga itu dengan alasan kitab itu ditulis tidak Ihatah, dan sebenarnya anaknya empat tidak dapat diterima. Alasan lain kenapa nama Ubaid tidak dicatat sebagai anak Ahmad bin Isa karena alasan bahwa Ubaid ini hidup jauh dari keramaian halaman 85. Ini juga alasan yang tidak dapat diterima. Bagaimana anak lain yang berjumlah tiga ditulis, kemudian satu anaknya yang bernama Ubaid tidak ditulis. Imam Fahru Razi mendapatkan data bahwa anak Ahmad bin Isa tiga itu dari mana. Tentu dari informan yang merupakan keturunan Ahmad bin Isa yang ia temui di Roy, kampunya sendiri dan kampung keturunan Ahmad bin Isa di abad ke-6 Hijriah, lalu kenapa tiga anaknya ditulis lalu Ubaid tidak ditulis. Jawabannya cuma satu, karena memang Ubaid ini bukan anak Ahmad bin Isa. Rabitah juga berupaya meragukan kitab Al-Syajarah Al-Mubarokah halaman 87. Mengenai hal itu, sudah penulis jawab dalam banyak kesempatan, bahwa kitab Al-Syajarah Al-Mubarokah jelas karya Imam Al-Fahru Razi, manuskripnya jelas ada di perpustakaan Sultan Ahmad ketiga di Turki, nomor katalog manukripnya jelas yaitu 2677, tahun penulisannya disebutkan yaitu tahun 825 Hijriah, penulis naskahnya jelas namanya Wahid bin Syamsuddin, pengarangnya disebutkan yaitu Imam Al-Fahru Razi, pentahkiknya jelas Mahdi Al-Rajai, dan penerbitnya jelas yaitu Al-Marashi. Lalu apalagi, kitab Al-Syajarah Al-Mubarokah jelas kitab yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan kitab bodom karya dan andalan Ba'alwi seperti Tarikh Sienbal dan Al-Raut Al-Jali. Lalu Rabitah juga beralasan, kitab Al-Syajarah Al-Mubarokah diragukan sebagai karya Imam Al-Fahru Razi, karena ia adalah seorang Sunni, sedangkan kitab itu terindikasi Syiah, karena penulisnya menyebut Imam Mahdi dengan istilah sahibu zaman, dan disematkan doa ajalaluhu farajah, Semoga Allah menyegerakan keluarnya Imam Mahdi, halaman 88. Penulis menjawab, walaupun Imam Fahruddin Al-Razi seorang Sunni, nampaknya dalam masalah Imam Mahdi, ia lebih cenderung kepada pendapat kaum Syiah. Kenapa penulis berkata demikian, lihat di dalam kitabnya yang lain, yaitu kitab Al-Matalib Al-Aliyah, Jus 8 halaman 106 ia menyebut Imam Mahdi dengan sebutan yang sama dengan yang ada dalam kitab Al-Syajarah Al-Mubarokah, yaitu sahibu zaman, yang punya zaman, dan ia pun menyebutkan bahwa Imam Mahdi itu gaib, sudah lahir tetapi menghilang, sedangkan dalam tradisi teologi Sunni, Imam Mahdi belum lahir. Jadi kesimpulannya, apa yang dipermasalahkan oleh Rabitah tentang Imam Mahdi dalam kitab Al-Syajarah Al-Mubarokah itu, justru menguatkan bahwa kitab itu benar-benar karya Imam Fahruddin Al-Razi, karena narasi yang sama tentang Imam Mahdi itu, terdapat dalam kitab Imam Fahruddin Al-Razi yang lain, yaitu kitab Al-Matalib Al-Aliyah. Rabitah juga menyatakan tidak disebut nama Ubaid dalam Al-Syajarah Al-Mubarokah, itu tidak menggugurkan nama Ubaid, karena kemudian ia disebut oleh kitab abad 10 Hijriyah. Di dalam kitab Al-Syajarah juga ada nama anak Muhammad bin Ali Al-Uraidi disebut anaknya tujuh, padahal pada abad kelima, di dalam kitab Tahzib Al-Ansab, anaknya disebut hanya lima. Berarti adanya penambahan di kitab abad selanjutnya itu biasa terjadi, lihat halaman 89. Beda, Bos, kalau Ubaid itu jelas tertolak, kenapa karena kitab Al-Syajarah Al-Mubarokah menggunakan jumlah ismiyah yang menunjukkan makna, khasr, hanya menyebut anaknya cuma tiga, Muhammad, Ali dan Husayn. Lalu di abad 9 kitab, Al-Nafah Al-Anbariyah, 880 halaman, menambah satu yaitu Abdullah. Lalu Ali Al-Sakran, wafat 895 Hijriyah, mengatakan bahwa Abdullah itu sama dengan Ubaid. Jadi Ubaid menjadi anak Ahmad itu melalui tiga hambatan yang tidak memungkinkan ia menjadi anak Ahmad. Pertama Ubaid menjadi Ubaidillah dengan asumsi, kedua Ubaidillah menjadi Abdullah dengan asumsi pula, ketiga Abdullahnya tertolak menjadi anak Ahmad karena kitab Al-Syajarah di abad 6 telah membatasi bahwa anaknya cuma tiga, Muhammad, Ali dan Husayn. Nama Abdullah baru muncul di kitab Nasab setelah 535 tahun. Nama Ubaid baru muncul di kitab sejarah setelah 550 tahun dan baru muncul di kitab Nasab yaitu, Tufatutalib, 996 Hijriyah setelah 651 tahun. Sedangkan yang dicontohkan Rabitah itu, katanya dalam Tahzibul Ansab 436 Hijriyah abad kelima anaknya Muhammad bin Ali al-Uraidi disebut lima tetapi kenapa dalam kitab Al-Syajarah al-Mubarakah 597 Hijriyah disebut tujuh. Begini, kitab Al-Syajarah al-Mubarakah tidak sendirian dalam menyebut anak Muhammad bin Ali al-Uraidi berjumlah lebih dari lima. Karena kitab Al-Majdi 490 Hijriyah di abad kelima menyebut anak Muhammad juga lebih dari lima, yaitu sembilan, lihat Al-Majdi 334. Jadi apa yang disebut Al-Syajarah al-Mubarakah di abad enam, bahwa anak Muhammad bin Ali al-Uraidi itu tujuh mempunyai referensi berupa kitab yang semasa dengan yang menyebut lima. Sedangkan penambahan Abdullah itu tidak ada yang menyebutnya di abad enam atau sebelumnya. Ia muncul tiba-tiba di kitab Nasab setelah 535 tahun. Rabi Tah mengatakan, para ahli Nasab tidak mempermasalahkan tidak ditulisnya salah satu dari nama keturunan seseorang dalam suatu kitab Nasab selama ada bukti-bukti lain yang menunjukkan orang itu ada, halaman 90. Kalimat itu betul, jika di suatu kitab tidak ditulis, misal kitab Tahzibul Ansab abad 5, ketika ia menyebut nama-nama anak Muhammad bin Ali al-Uraidi tidak menyebut nama Musa sebagai anak Muhammad, tetapi nama Musa ini muncul dalam kitab Al-Sayajarah al-Mubarokah abad ke-6. Apakah nama Musa yang terdapat dalam kitab Al-Sayajarah al-Mubarokah ini kita hukumi susupan? Tidak, karena ada bukti lain bahwa Musa ini adalah anak Muhammad yaitu dalam kitab abad ke-5 lainnya yaitu kitab Al-Majdi. Dalam kitab Al-Majdi itu, nama Musa disebut sebagai anak Muhammad, lihat Al-Majdi halaman 334. Tetapi Ubaidillah yang disebut kitab Tufatutalib abad ke-10 sebagai anak Ahmad bin Isa, tidak punya bukti apapun di abad ke-6 yang semasa dengan kitab Al-Sayajarah al-Mubarokah. Rabitah al-Wiyah juga menyebutkan ada lima cara menetapkan Nasab. Pertama, Syuhroh Walis Tifadoh. Kedua, kitab-kitab Nasab. Ketiga, kesaksian dua orang saksi. Keempat, itiraf pengakuan satu generasi kepada seseorang atau suatu kabilah sebagai anggotanya. Kelima, ikrar pengakuan seorang ayah kepada anaknya. Halaman 91. Nampaknya, Rabitah mengambil metode penetapan Nasab itu dari kitab, Rasailfi, Ilm al-Ansab, karya Syed Husayn bin Haidar al-Hashimi halaman 101-105. Baik, pertama metode, Syuhroh Walis Tifadoh, yaitu seseorang sudah populer sebagai anak seseorang, maka kita boleh bersaksi bahwa ia adalah anak seseorang tersebut. Tetapi lihat keterangan selanjutnya di halaman 101 terdapat kalimat, Maha, Adamil Muarid, disertai tidak adanya keterangan yang menentang, sedangkan Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa itu telah ada keterangan yang menentang, yaitu adanya keterangan dalam kitab Al-Syajarah al-Mubarakah bahwa anaknya hanya tiga, Muhammad, Ali, dan Husayn. Tidak ada anaknya bernama Ubaid, Ubaidillah atau Abdullah. Maka metode, Syuhroh Walis Tifadoh, untuk menetapkan Ubaid sebagai anak Ahmad itu tertolak, tidak dapat digunakan. Yang kedua, metode Kitab Nasab. Kitab Nasab yang dimaksud dalam Kitab Rasail itu bukan berarti jika ada Kitab Nasab abad 15 Hijriah, karya Mahdi Rojay misalnya, mencantumkan nama Ubaid sebagai anak Ahmad sudah bisa langsung diterima. Tidak begitu. Tapi harus disyaratkan, anla takuna muhalifatan lil'ushul, tidak bertentangan dengan kitab-kitab asal kitab sebelumnya, lihat dalam Kitab Al-Muqadimahfi, Ilmil Ansab, halaman 58, ketika menerangkan tentang syarat kitab yang bisa dijadikan pegangan dalam isbet nasab. Sedangkan, apa yang disebut Mahdi Rojay itu, muhalifatan lil'ushul, bertentangan dengan kitab-kitab asal karena Kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah di abad 6 Hijriah telah membatasi anak Ahmad tidak ada yang bernama Ubaid. Dalam berpedoman dengan kitab juga disyaratkan harus, anla takuna sunyadilalah, alal maksud, kitab itu tidak boleh mempunyai petunjuk yang hanya dugaan, tetapi harus koti untuk tujuan mengitsbat nasab. Nama Ubaid disebut turunan Ahmad bin Isa itu ditetapkan dengan zon saja, maka tidak dapat diterima. Pertama kali nama Ubaid disebut anak Ahmad oleh Ali bin Abu Bakar Al-Sakran hanya dengan zoni yudilalah, dalil zoni, petunjuk yang hanya berupa dugaan, dan Ali Al-Sakran mengakui itu, perhatikan kalimat Ali Al-Sakran. Dan demikianlah, ia disini bernama Ubaid, yang dikenal penduduk Hadramaut, dan ditulis dalam kitab-kitab mereka dan berkesinambungan dalam sisilah nasab mereka. Dan penisbatan mereka adalah Ubaid bin Ahmad bin Isa. Dan aku memahami dari keterangan yang telah lewat, untuk pertama kali, berdasar apa yang terdapat dari tarikh Al-Janadi, Kitab Al-Suluk, dan Kitab Talhiz Al-Awaji, dan telah disebutkan pembicaraan tentangnya, dalam menerangkan biografi sosok Al-Imam Abu Al-Hasan, Ali bin Muhammad bin Ahmad Jadid, bahwa Ubaid itu adalah Abdullah bin Ahmad bin Isa. Yaitu ketika ia, Al-Janadi, berkata, sebagian dari mereka adalah Abu Al-Hasan. Ali bin Muhammad bin Jadid Hadid, dua riwayat manuskrip, bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Jafar al-Sadiq bin Muhammad al-Bakir bin Ali bin Zainal Abdidin bin al-Husayn bin Ali bin Abi Tolib karamaulahu wajah, dan dikenal dengan nama Syarif Abu Al-Jadid menurut penduduk Yaman, asalnya dari hadramaut dari para syarif di sana yang dikenal dengan Al-Abi Alwi, yang merupakan rumah kesalihan dan ibadah dalam tarikat tasawuf Al-Burqoh al-Mushikoh, halaman 150-151. Perhatikan kalimat, wakat fahim tu mimata kodama, dan aku memahami dari yang telah lewat itu, dilanjut kalimat, Anahu Abdullah bin Ahmad bin Isa, bahwa Ubaid itu adalah orang yang sama dengan Abdullah bin Ahmad bin Isa berdasar kutipan kitab sejarah karya Al-Janadi. Dari situ diketahui, bahwa yang dicatat sebelum itu namanya Ubaid, lalu ketika Ali Al-Sakran membaca kitab Al-Janadi maka ia memahami, menyimpulkan, bahwa Ubaid ini adalah Abdullah. Itu namanya, Zania Dilalah, Dalil Zoni, dari sana, kita katana bahwa kitab Al-Burqoh tidak bisa dipercaya ketika menyambungkan nama Ubaid sebagai anak Ahmad. Kitab-kitab setelah Al-Burqoh seperti Tufat Al-Talib karya Al-Samarkandi, wafat 996 Hijriyah, dan Al-Mukibun, karya Mahdi Al-Rawjai masih hidup otomatis semuanya tertolak. Rabitah mengakui Ubaid tidak disebut sebagai akan Ahmad pada abad kelima, alasan Rabitah banyak kitab nasab yang sudah hilang. Tetapi kata Rabitah, ada kitab Al-Rawd Al-Jali abad 13 Hijriyah yang kemudian mengkonfirmasi bahwa Ubaid sebagai anak Ahmad. Penulis katakan kitab, Al-Rawd Al-Jali, itu kitab palsu. Ia dicetak berdasarkan manuskrip palsu tulisan Hasan Muhammad Qasim 1394 Hijriyah, baru wafat 50 tahun yang lalu, yang kemudian diatribusikan sebagai karya Syaih Murtadla Al-Zabidi. Rabitah juga mencatat banyaknya kitab yang menulis tentang bahwa Ubaid atau Ubaidilah atau Abdullah dicatat sebagai anak Ahmad bin Isah. Betul banyak, namun, kitab-kitab itu tidak bisa diterima karena kebanyakan adalah kitab setelah abad ke-9 Hijriyah, abad di mana Ali Al-Sakran baru mengaku sebagai keturunan Nabi dengan mengiktihadi bahwa nama Abdullah yang ada dalam kitab Al-Suluk 732 Hijriyah adalah nama yang sama dengan Ubaid, leluhurnya. Sedangkan, kitab-kitab sebelum abad 9 seperti kitab Al-Ataya Al-Saniyah, karya Abbas Al-Rasuli, wafat 778 Hijriyah itu berbicara tentang keluarga Jadid, bukan bicara tentang keluarga Ali Al-Sakran. Jadid itu bukan sebagai kakak dari Al-Wi sebagaimana pengakuan Ali Al-Sakran. Tidak ada satu kitab pun di abad 5 sampai 8 Hijriyah yang mengatakan bahwa Jadid yang ditulis Al-Suluk itu sebagai kakak atau adik dari Al-Wi bin Ubaid. Rabitah pula dalam buku itu menyatakan bahwa tes DNA tidak mempunyai keakuratan untuk memastikan nasab yang jauh. Ini berbeda dengan para pakar DNA dan biologi yang menyatakan bahwa YDNA dapat memastikan nasab jalur laki sampai Nabi Adam. Dan sudah dapat ditemukan bahwa haplogrup orang Arab adalah berkode J1, sebagaimana disebut dalam Kitab Ilmu Nasab, Mukodi Mahfi, Ilmil Ansab, Karya Khalil bin Ibrahim, halaman 190. Dalam kitab tersebut pula dikatakan bahwa YDNA dapat membongkar kepalsuan orang-orang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, padahal dia sebenarnya keturunan orang Persia dan Kaukasus halaman 180. Sudah ratusan kaum Ba'alwi yang melakukan tes YDNA dan hasilnya haplogrup mereka G, itu menunjukkan mereka bukan hanya bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi juga mereka bukan keturunan Arab. Kesimpulan dari buku Rabitah itu adalah bahwa Rabitah Al-Wiyah sebagai lembaga resmi pencatat keluarga Ba'alwi tidak bisa membuktikan dirinya sahih sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada dalil dan data yang, mufim, mampu menjawab yang dapat Rabitah tunjukkan. Dari sana seyokianya Rabitah Al-Wiyah untuk menyadari bahwa mereka bukanlah keturunan Baginda Nabi Muhammad SAW. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ulama dan nakib Irak, Dr. Yasin Al-Kilidar, nyatakan Habitah Al-Wiyah bukan keturunan Rasulullah SAW. Banten Tanda Hubung Menara Madinah.com terbongkarnya kepalsuan nasab Habitah Al-Wiyah di Indonesia tahun 2023-2024, ternyata sudah mendapatkan perhatian seorang cendikiawan dari Irak. Ia adalah Dr. Enger, Yasin Al-Kilidar, yang berasal dari kota Samara, sebuah kota di sisi timur Sungai Tigris Provinsi Salahuddin, Irak. Selain sebagai ulama, pakar engineering, penulis produktif, pengamat politik, Dr. Yasin juga adalah seorang pengurus organisasi pengawas dan pencatat para keturunan Nabi Muhammad SAW di Irak. Ia adalah cucu nakibul asraf terkenal Irak, Said Kiwamuddin Al-Kilidar. Dalam sebuah artikel, Dr. Yasin mengulas nasab palsu seorang Ba'alwi yang ada di Libanon yang bernama Kamal Al-Hat Ba'alwi. Kamal Al-Hat adalah warga Libanon keturunan Yaman. Di Libanon ia mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, bahkan membuat organisasi yang menghimpun para keturunan Nabi Muhammad SAW. Dr. Yasin kemudian membuat sebuah tulisan khusus untuk mengulas nasab Kamal Al-Hat Ba'alwi ini. Tulisan itu berjudul, Al-Suyuf Al-Mujliyat. Di dalam tulisannya itu ia mengecam orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dengan dusta dan palsu seperti Kamal Ba'alwi tersebut. Dr. Yasin menyebut Kamal Ba'alwi ini sebagai bagian dari, Lusaka, pendompleng nasab Lukata, Anak Pumut, dan Adiyah, pengaku-ngaku terhadap nasab Nabi Muhammad SAW. Menurut Yasin, Kamal Ba'alwi ini datang dengan nasab batil dan dusta, ia membawa cerita-cerita dan riwayat-riwayat palsu yang tidak berdasar. Menurut Yasin lagi, Kamal Ba'alwi ini bukan hanya mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, membuat nakobah sendiri, bahkan ia juga membuat gerakan tanzih mengoreksi nasab keturunan Nabi yang asli di kawasan timur tengah. Sehingga banyak keturunan Nabi yang asli yang dibatalkan oleh keturunan palsu semacam Kamal Ba'alwi ini. Menurut Yasin, mereka ingin membersihkan nasab Al-Hashimi dari Bani Hashim yang asli, dan menguasai mimbar-mimbar keluarga Nabi Muhammad SAW. Laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia untuk mereka. Demikian pula laknat Allah untuk para pendukung mereka dan pembela mereka. Nasab Kamal Ba'alwi, menurut Yasin, adalah nasab yang batil dan palsu karena telah batalnya nasab klan Ba'alwi Hadramaut sebagai Bani Hashim. Kami tahu, kata Yasin, dan seluruh ahli nasab tahu tentang batalnya nasab Ba'alwi Hadramaut. Kitab-kitab nasab induk telah membatalkan klaim Ba'alwi bahwa Ubaidillah sebagai anak Syed Ahmad bin Isa. Dalam Kitab Syajara Al-Mubarokah, karya ulama besar Imam Fahruddin Al-Razi disebutkan bahwa anak Ahmad bin Isa hanya tiga, Muhammad, Ali, dan Husayn. Ia tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Begitu pula ahli nasab lain semisal Ibnu Tohtoki, Ibnu Muhana Al-Ubaidili, dan Ibnu Inabah. Pengakuan sebagai keturunan Nabi, menurut Yasin, akan memberikan kedudukan dan pangkat yang tinggi bagi pengakunya. Inilah yang menjadi penyebab banyaknya orang yang mengaku-ngaku, yaitu untuk mengusahakan ketinggian pangkat di antara manusia. Bahkan hari ini, menurut Yasin, para pemalsu nasab itu keturunannya banyak yang menjadi referensi umat yang luhur dan disucikan oleh pengikutnya, Padahal jika diteliti, mereka sebenarnya hanyalah orang dari Persia atau India atau Tatar atau Turkmenistan atau Askenazi, Khazar. Dr. Yasin juga mengutip pendapat Imam Yaman, Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadai. Menurut Syekh Mukbil, orang Yaman zaman dahulu selalu mengagumkan keluarga Nabi. Maka kemudian banyak orang yang datang dari Daylam, Irak, dan Madinah ketika sampai di Yaman mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan penghormatan dari ahli Yaman. Menurut Dr. Yasin, batalnya nasab Ba'alwi ini dapat dilihat dari pengakuan mereka yang terlambat dari nasab yang mereka akui. Selain itu, dapat dilihat pula dari perubahan susunan nasab mereka berkali-kali, antara tiga atau empat kali. Mereka tidak berani membuka manuskrip tua mereka yang memuat silsilah syajarah nasab mereka, karena dengan itu akan terbuka apa yang mereka sembunyikan. Admin, gagalnya klaim nasab Habib Ba'alwi Yaman sebagai suriyah Nabi Muhammad SAW oleh KRT, Fakih WIRAHADIN INGRAT, Pemerhati DNA dan Budaya Nusantara. Sebagai mana kita ketahui, bahwa di negeri ini, mayoritas masyarakat Indonesia masih belum memahami bahwa nasab keluarga Bani Alawi atau Ba'alwi Yaman yang menisbatkan dirinya sebagai keturunan Nabi melalui Syed Ahmad bin Isa Ar-Rumi Ternyata selain gagal secara kajian sejarah dan kitab nasab juga gagal secara uji genetika tes DNA. Kesimpulannya, menurut data kitab nasab hingga sekitar abad ke-10 H baru muncul nama Ubaidillah bin Ahmad bin Isa yang konon hijrah dari Basrah Irak ke Hadramaut. Padahal dalam data dan kesaksian nakib Irak, Syed Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Yaman, bahkan makam beliau ada di kota Muktabaroh, selatan Bagdad. Hanya berputra tiga orang yaitu Syed Muhammad, Ali dan Hussein, yang ketiganya beker turunan dan membuat nakobah saling mencatat nama keturunannya. Kesimpulannya tidak ada nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa, artinya hal tersebut berarti fiktif dan batal sesuai ilmu nasab. Dan yang lebih tragis lagi, di era sekarang, dengan kemajuan teknologi, yaitu ilmu genetika yang sudah lazim bahwa susunan basa nukleotida dalam DNA kita telah dapat dibaca dengan sangat presisi Maka menunjukkan bahwa mereka ini sama sekali bukan bangsa Arab, karena gen ras Arabnya sangat-sangat kecil sekali. Lembaga Ekman yang di bawah Lipi pernah menampilkan secara terbuka hasil tes DNA salah satu pembawa acara televisi Najwa Shihab, di mana ras Arabnya cuma sekitar 3 persen. Dan hal ini sebenarnya bukan barang baru di timur tengah sana, karena ketika tes DNA di Famili Tritna, awal tahun 2000-an yang open posting hasilnya dipublis Maka bisa terpetakan bahwa DNA dari keluarga-keluarga Zuriah Nabi yang tersebar di dunia Islam baik yang dari jalur Al-Hasani maupun Al-Husayni ternyata telah terdeteksi secara presisi dengan baik Https.2-garismiring-garismiring www.familitritna.com-garismiringpublic-garismiringkurayish1c3d Ifrem sama dengan Yeresult. Namun ironisnya hasil tes DNA, terutama YDNA, atau kromosom Y, garis DNA garis ayah dari Ba'lawi yang mengklaim keturunan lurus laki-laki keahlil baik Nabi SAW Imam Husein bin Ali Fatimah binti Muhammad SAW nyatanya telah gagal total Sekarang marilah kita tinjau kegagalan mereka di mana Tes DNA keturunan itu terbagi menjadi Pertama AUTOSOMALDNA, yaitu meneliti 22 pasang kromosom kita yang merupakan sumbangan dari 22 kromosom ayah dan 22 kromosom ibu Hasil dari tes DNA bagian ini bisa diketahui seseorang dari ras mana saja, serta sebarannya banyak di bagian bumi sebelah mana, del Kedua gonosom DNA, atau DNA jenis kelamin, yang merupakan satu pasang DNA yang menentukan jenis kelamin Pada jenis kelamin laki-laki adalah kromosom XY, kromosom X ibu dan Y ayah, dan apabila perempuan maka kromosom XXX dari ayah dan X dari ibu Dengan demikian meneliti garis lurus laki-laki keturunan berarti meneliti kromosom Y DNA dalam diri kita Sedangkan untuk garis ibu disebut med DNA, karena kromosom X ibu ini biasa diambil di mitokondria dalam sel kita Kembali kita fokus ke kajian Y DNA, mengingat kegagalan nasab garis lurus laki-laki dari Baalawi ini adalah klaim yang selalu dibanggakan oleh mereka Bahkan nasab perempuan dianggap putus serta aturan pernikahan yang ketat anak perempuan mereka harus dinikahi oleh pria Baalawi sendiri Dengan alasan menjaga nasab Membahas kerancuan ini perlu pembahasan khusus karena kalau ini diterapkan akan jadi bentuk diskriminasi dan rasisme gaya baru Mengingat dalam kaedah pernasaban dunia, tetap seluruh keturunan Sayyidah Fatimah binti Muhammad SAW Baik dari garis lurus laki-laki maupun perempuan dicatat Semua ini menjadi cerminan nyata bahwa Islam begitu memuliakan perempuan Sebagai antitesis dari masa jahiliah di mana perempuan sangat direndahkan kedudukannya Dalam tes DNA seseorang yang berkerabat semakin dekat maka susunan DNA-nya juga akan semakin identik pula Dan sebaliknya, semakin jauh kekerabatan maka akan semakin jauh susunannya pula Dari sini bisa disimpulkan bahwa sejak Nabi Adam yang diyakini menurut ilmu pengetahuan bahwa manusia modern berawal dari satu ayah yang sama Maka DNA Adam menyebar kepada seluruh keturunan laki-lakinya Dan disebabkan oleh mutasi gen, baik karena faktor internal transkripsi DNA atau akibat faktor eksternal misal kena wabah penyakit atau daya adaptasi di alam Maka rata-rata terjadi mutasi gen setiap 20 ribu tahun Sehingga terbentuklah haplogrup YDNA Singkatnya dalam uji DNA keluarga Nabi yang secara manuskrip, kitab dan kajian sejarah memang terjaga dan terindikasi sebagai keluarga Nabi Ternyata secara nyata telah terpetakan sebagai haplogrup J1A dan ada kode Ibrahim P58 Hingga kode-kode lainnya seperti Bani Quraiz L959+, Imam Ali bin Abi Talib FGC 10500+, atau pecahan dari Imam Hasan bin Ali FGC 8702 dan Imam Hussein bin Ali FGC 30416+. Sehingga terpetakanlah kode DNA ini yang awalnya dari tes DNA dua orang keluarga kerajaan Yordan Dan akhirnya menyebar ke keluarga Nabi yang lainnya mendapatkan pemetaan yang jelas baca Bani Hashim YDNA Project Nah, Baalawi yang mengaku-mengaku suriah Nabi ternyata hasil uji YDNA-nya ternyata haplogrupnya G2 Artinya secara garis lurus laki-laki telah batal demi ilmu pengetahuan, demi logika dan akal sehat Https.2-garismiring-garismiring-www.familitritna.com-publik-garismiring-balawi Ifrem sama dengan Yiresult Bahkan dideteksi ditemukan kode DNAP 303 yang disinyalir sebagai Yahudi materniti, garis ibu, atau menurut penelitian Ernest Renan sebagai Yahudi suku ke-13 di luar keturunan 12 putra Yaakub bin Ishak bin Ibrahim Sebuah suku yang lenyap akibat serbuan bangsa Mongol, Al-Khazar Kode ini banyak ditemukan di Pulau Ibiza, Selatan Spanyol, sebagai akibat pelarian pasca Inquisisi di abad 16 pasca Kejatuhan Daulah Umayyah Andalusia Kode ini juga ditemukan pada uji DNA Jasad Al-Kapon, pemimpin mafia Italia Seorang imigran Yahudi Italia yang hijrah ke Amerika dan membentuk organisasi kejahatan modern pertama di dunia Selain itu ditemukan kode PF3296 yang terdeteksi pada BBRP keluarga Yahudi seperti Gunsberg, Goldstein, Rostas, Del, Lihat, Jewisna.net, dan Famili Tri Gunsberg Artinya bukan saja Ba'alawi ini bukan keturunan Nabi, bahkan bukan bangsa Arab, dan malah terdeteksi sebagai ras Yahudi Ashenazi Separdik Lihat tabel 057 dan 058 di Jewisna.net sebuah situs pendeteksian gen Yahudi baik garis paternity atau maternity dari Yahudi Internasional Demikian kajian DNA ini disampaikan sebagai seruan moral sesama warga bangsa Nusantara Indonesia tercinta kita Dengan pesan tidak penting kamu dilahirkan dari ras apa, suku apa atau agama apa, selama kamu menjadi manusia yang baik, berguna dan mengembangkan jiwa bineka tunggal ika Maka kau layak untuk menjadi warga bangsa yang dibanggakan dan dicintai semua orang Akhirul kalam, semoga kita tetap utuh sebagai sebuah bangsa dan mari bersatu padu untuk mengakhiri penjajahan dalam bentuk apapun dan atas nama apapun Tiga marga Arab yang bukan keturunan Nabi Muhammad di Indonesia Marga Arab yang bukan keturunan Nabi Muhammad di Indonesia menarik untuk kita ulas Artinya, tidak semua marga Arab merupakan keturunan Nabi yang biasa dipanggil Habib, Syed, Syarif atau Syarifah Syedah untuk perempuan Ada pun marga Arab yang merupakan keturunan Nabi Muhammad tercatat lebih dari seratus marga Di Indonesia terdapat 68 marga dan 5 marga terbanyak di antaranya Al-Atas, Al-Hadad, As-Segaf, Al-Aidrus, Al-Habji Ada juga marga Al-Jufri, Syihab, Syahab dan masih banyak lainnya Perlu diketahui, marga Arab yang bukan keturunan Nabi maupun keturunan Nabi Habib sama-sama berasal dari Hadramaut Yaman Hanya saja, nasab dan silsilah mereka berbeda Marga Arab Hadramaut umumnya dibagi menjadi dua golongan Golongan pertama yaitu marga keturunan suku Arab Yaman asli yang mengklaim keturunan Hadramaut Hadramaut ini merupakan keturunan Yakrub bin Katan bin Hud alaihi salam bin Abdullah bin Ribah bin Hulud bin Ad bin Aus bin Irim bin Syam bin Nabi Nuh alaihi salam Silsilah Hadramaut ini tersambung kepada Nabi Hud yang makamnya berada di Wadi Hadramaut sekira 80 km dari kota Tarim, Yaman Golongan kedua disebut Alawiin yaitu marga-marga suku Arab pendatang yang hijrah ke Hadramaut Mereka dikenal dengan nama Ba'alawi karena memiliki pertalian silsilah dengan Nabi Muhammad saw melalui jalur Ahmad bin Isa al-Muhajir yang hijrah ke Hadramaut Yaman sekitar tahun 319 Hijriah 898 Masehi Tidak banyak yang mengetahui jika 90% keturunan Arab yang berada di Indonesia berasal dari Hadramaut, Yaman Mereka datang ke Nusantara pada sekitar abad 13 Orang-orang Hadrami ini berangsur-angsur menetap dan ada yang berkeluarga dengan penduduk setempat Berikut beberapa marga Arab yang bukan keturunan Nabi Muhammad di Indonesia 1. Baswedan salah satu tokoh yang dikenal bermarga Baswedan adalah Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan dan Novel Baswedan mantan penyidik senior KPK Baswedan adalah keluarga Arab Indonesia yang berasal dari Hadramaut, Yaman Marga Baswedan ini berawal dari Umar Baswedan, saudara Ali Baswedan datang dari Hadramaut pada pertengahan abad ke-19 Umar Baswedan menikah dengan wanita kelahiran Surabaya bernama Nur Binti Salim Salah satu cucu Umar Baswedan yang terkenal adalah Abdurrahman Ar Baswedan Beliau pahlawan nasional, diplomat pertama Indonesia dan dikenal sebagai wartawan pejuang kemerdekaan Ar Baswedan merupakan kakek dari Anis Baswedan 2. Al-Katiri Marga Al-Katiri atau Al-Kasir merupakan penduduk asli Yaman yang bukan termasuk marga keturunan Rasulullah SAW Salah satu publik figur bermarga Al-Katiri yaitu pendakwah Sheikh Fikri Torik Al-Katiri Selain Sheikh Fikri, ada juga wasit sepak bola berprestasi bernama Torik Al-Katiri Beliau sering memimpin pertandingan dalam ajang sepak bola di tanah air Al-Katiri Al-Kasir merupakan keturunan Kasir bin Badr bin Muhammad bin Sianfari Al-Hamdani Mereka mendiami wilayah antara Shibam dan Seyun, Sewun, Yaman dan Pegunungan di sebelah utara Al-Katiri sendiri terbagi dalam lima suku besar yaitu Al-Umar bin Kasir, Amir bin Kasir, Al-Fahaits, Al-Abdi Al-Wadud dan Kelurga Badui di Pegunungan sebelah utara Seyun 3. Basalamah Marga Arab berikutnya yang bukan keturunan Nabi Muhammad adalah Basalamah Tokoh terkenal bermarga Basalamah yang berkiprah di Indonesia adalah pendakwah Ustaz Dr. Khalid Basalamah dan Ustaz Dr. Syafiq Riza Basamalah Ustaz Khalid Basalamah merupakan penceramah kelahiran Makassar Sulawesi Selatan 1975, dikenal sebagai Ustaz Salafi Begitu juga Ustaz Syafiq Basalamah dikenal sebagai seorang dai kelahiran Jember 1977 Banyak orang mengira keduanya kakak beradik karena kata Basalamah yang melekat di ujung namanya Basalamah adalah sebuah marga Arab yang berasal dari Hadramaut, Yaman Basalamah tidak termasuk marga keturunan Nabi Muhammad Dalam satu kajian yang dilansir dari channel Surau TV tanggal 25 Februari tahun 2018 Ustaz Syafiq menceritakan silsilah keluarnya Namanya adalah Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul Qodir bin Salim bin Zaid Basalamah Salim bin Zaid Basalamah inilah yang hijrah dari Yaman ke Indonesia sebelum 1900-an Kapal yang ditumpangi Salim berlabuh di pelabuhan Teluk Bayur Padang, Sumatera Barat Di Padang, Salim menikahi seorang wanita Minangkabau serta sempat bekerja di pelabuhan dan menjadi guru mengaji Salim bin Zaid Basalamah wafat dan dikuburkan di Padang tetapi tidak diketahui lagi lokasinya Sepeninggal Salim, anak-anaknya pindah ke Batavia, Jakarta Menurut ayah Syafiq, kakek Syafiq dan saudara-saudara kakeknya masih bisa berbahasa Minang Diketahui dari panggilan Ami Padang Demikian tiga marga Arab yang bukan keturunan Nabi Muhammad Sebenarnya masih banyak marga Arab yang bukan golongan Habaib Seperti Al-Ghadri, Ba'asir, Bamukmin dan masih banyak lainnya Meski mereka tidak termasuk keturunan Nabi, namun leluhur mereka berasal dari negeri yang dipuji oleh Rasulullah SAW Beliau bersabda, penduduk negeri Yaman telah datang kepada kalian Mereka adalah orang yang paling lembut hatinya Iman itu ada pada Yaman, fikih ada pada Yaman, dan hikmah ada pada Yaman Hari Imam Ahmad Salam sejahtera, Rahayu Nusantaraku Wa'alahu'alam bi'al biso'ab Demikian video saya hari ini Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Apabila video ini ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Komentar dan saran Anda saya tunggu Demi kebaikan kita bersama Tapi jangan lupa subscribe dan likenya Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!